Sekali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa akibat patah as sebuah truk pengangkut pasir mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis. Beruntung dua korban di dalam truk dievakuasi dalam keadaan selamat. Truk pengangkut pasir bernomor polisi B9942UYT ini terguling di Jalan Raya Cicalengka, tepatnya di Bundaran Warung Lahang, Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Insiden tersebut diduga akibat truk yang melaju dari arah Garut menuju Bandung tersebut mengalami patah as saat sedang melaju hingga truk keluar jalur dan terguling setelah menabrak pepohonan. Di dalam truk tersebut terdapat dua korban warga Sumedang yakni Iyus, sang supir bersama istrinya Eti yang duduk di kursi penumpang. Proses evakuasi korban di dalam truk berlangsung dramatis. Setelah berhasil mengevakuasi korban Eti, petugas Basarnas dibantu aparat kepolisian setempat berusaha mengevakuasi Iyus yang terjepit tir dan dasbor truk. Untuk mengevakuasi korban dibutuhkan waktu selama satu jam. Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Cicalengka karena mengalami luka parah pada bagian kaki. Tadi kita hampir satu jam karena kita fokus untuk melakukan pelepasan korban di mana setengah bagian korban tersebut terjepit di bagian luka bagian kemudi. Selama proses evakuasi berlangsung, jalur dari arah Garut menuju Bandung mengalami kemacetan.